cek 123 oke halo teman-teman jadi ini saya mau kasih lihat ya gimana sih kalau misalkan kita itu live atau bikin konten pakai webcam tapi ini saya pakai webcam dari Logitech yang serinya streamcam jadi streamcam itu yang kayak gimana nanti teman-teman cek aja di deskripsi ya nanti saya sertakan linknya jadi ini webcam dari Logitech yang bentuknya kotak bisa posisi vertikal gini ya ini kan layarnya kan vertikal ya maksudnya dari tampilan kamera webcamnya ini vertikal jadi kayak tampilan di tiktok atau Instagram gitu loh bukan horizontal tapi kalau mau dibikin horizontal tuh bisa nah ini kualitas kualitas videonya tuh kayak gini ini ya ini saya rekam pakai OBS dan saya tampilkan device-nya langsung ini ya langsung pakai Logitech Logitech Capture ya jadi jadi sorry bukan Logitech Capture ya jadi ini langsung dari video dari kamera webcamnya langsung saya masukin ke OBS nggak lewat aplikasi jadi kan kalau di OBS kan kita bisa pilih ya webcamnya webcamnya mau yang mana nih sumbernya contoh ya ini mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya jadi ini nah disini kan device-nya langsung saya pilih Logitech Streamcam tapi kalau misalkan saya nanti pakai software dari Logitech Capture itu agak beda ya agak beda jadi nanti teman-teman bisa pakai yang mana bebas sih kalau pakai langsung dari Streamcam masukin ke OBS atau ke Camtasia atau ke software yang lainnya tuh kira-kira tampilannya kayak gini ya dan nggak terlalu banyak efek sih karena efek-efek itu adanya di aplikasi Logitech nya jadi kalau beli Logitech yang Streamcam ini tuh kita dapat aplikasi dari Logitech yang itu membantu untuk kita meng-custom settingan dari Logitech Streamcam ini contoh ya contoh ya ini kan video saya ambil pakai apa namanya OBS langsung ke webcam Logitech nya nah gimana kalau misalkan dari OBS nggak lewat webcam tapi lewat aplikasi stream aplikasi Logitech dulu nih ini yang di sebelah kiri ini kan ada ada simbol kamera di coret ya Nah ini kan dari software Streamcam yang nggak aktif ya kalau misalkan sama aktifkan saya pindah dulu kamera yang webcam Streamcam ini saya matikan di OBS nya terus saya pindah device-nya di Logitech Capture nanti hasilnya beda cuman memang menunya lebih banyak sih Oke ya kita coba ya ini saya open dulu oke terus yang Logitech Capture saya aktifkan oke jadi tampilannya kayak gini teman-teman ya tampilan dari Logitech Capture tuh kayak gini nah disini bisa ada mas-mas-masem video ini teman-teman mungkin bisa lihat yang di area apa ya area tengah ini warna hitam ya blank kenapa karena kan ini kalau kalau sambil saya rekam di OBS tuh nggak tampil tapi tampilnya di layar OBS nya ya jadi ini kita istilahnya tuh merilai ya tampilan dari aplikasi Logitech Capture Logitech Capture ke OBS nah disini bisa ada mas-masem fiturnya jadi kalau di OBS Streamcam ini dapat akses ke softwarenya yang itu bisa meng-custom tadi ya saya bilang ya contoh disini ada auto framing nih disini ada menu auto framing fungsinya tuh gini kalau misalkan kita aktifkan ini kalau saya nggak aktifkan kan kalau misalkan kita geser-geser ya posisi kameranya kan tetapnya tapi kalau auto framing diaktifkan jadi apa ya kalau misalkan saya geser kepala kanan kiri itu kamera akan ngikutin kalau misalkan saya mundur agak jauh dia juga ngikutin kalau saya deket dia juga akan menapa ya zoom out otomatis jadi kalau misalkan kita gerak-gerak dikit ini posisi apa wajah kita tuh akan tetap on frame gitu ya di dalam frame dari tampilan kameranya jadi kalau misalkan teman-teman banyak bergerak itu nggak gitu ngaruh lah kecuali kalau misalkan kita geraknya tuh jauh banget kan ini ada mentoknya ya ya nggak bisa lagi ya ini nggak bisa lagi ya paling cuman geser-geser dikit-dikit aja bisa ya oke nah itu untuk fitur auto framing kalau kita aktifkan jadi dia akan men-zoom out lagi ya coba kita matikan ya oke nah kayak gini kalau dimatikan kameranya tetap kita geser kemana-mana ya kameranya frame kameranya disini aja fitur lain macam-macam ya ada auto focus auto weight balance dan sebagainya untuk anti flicker jadi kalau misalkan teman-teman pakai lampu untuk background ya yang RGB kan kadang-kadang ada lampu yang warna-warna itu backgroundnya bisa berubah warna macam-macam kadang-kadang kan lampunya tuh berkedip ya di aslinya kalau kita lihat nggak berkedip tapi kalau dipakai atau direkam pakai webcam kadang-kadang berkedip nah itu teman-teman bisa aktifkan anti flickernya mau dipilih yang 50Hz atau 60Hz nanti bisa hilang itu kedip-kedipnya jadi backgroundnya tuh smooth gitu terus chroma pakai ini kayaknya buat ngilangin background ya tapi saya nggak pernah pakai sih ya coba ya kita kita pakainya gimana sih ya ini mungkin kalau background saya warnanya apa warna-warna hijau gini mungkin kelihatan ya tapi nggak tahu nih kalau background saya warna abu-abu mungkin nggak kelihatan ya kira-kira gitu ya kalau yang untuk chroma ke ini yang jarang banget saya pakai oke jadi ini tampilan kamera dari webcam Logitech tapi relay dari aplikasi Logi Capture ya nama aplikasinya Logi Capture menurut teman-teman gimana apakah lebih baik begini ya tampilan apa langsung sorry bukan langsung ya dari tampilan output dari Logi Capture atau langsung aja dari Logi Capture ke OBS atau langsung aja dari webcam ke OBS saya balik lagi ke webcam ya ini saya close dulu saya close lagi nah terus sekarang kita balik ke tadi yang mana ya activate kalau menurut saya sih soal kejernihan atau ketajaman beningnya tuh ya bagusan kalau direct ya dari webcam langsung masukin ke OBS nggak perlu lewat aplikasi cuman kalau kalau di OBS ini kan nggak banyak fitur ya kita nggak bisa ya otomatis tadi apa auto frame yang bisa geser-geser ngikutin posisi kepala kita nggak bisa ya paling cuman bisa rubah ini aja apa warna gitu ya di bagian filter nanti ada kok di bagian filter kita sorry bukan bagian filter ya bagian properties itu nanti kita bisa merubah misalkan warnanya saturasinya terus brightness apalagi ya kontras dan sebagainya itu bisa oke jadi gitu ya teman-teman mudah-mudahan yang lagi cari webcam bisa nambahlah rekomendasinya ya kalau mau beli bisa lewat link yang saya selamatkan di deskripsi enggak juga nggak masalah ya oh ya satu lagi ya di webcam ini kan nggak ada lampunya jadi nggak ada lampunya sama sekali nah sekarang ini mungkin teman-teman lihatnya apa tampilan hasil kameranya lumayan terang itu karena apa karena di depan saya itu jendela jendela gede ya jendela gede dan cahayanya itu kuat jadi apa ya ya bisa terang kalau saran saya teman-teman kalau misalkan pakai webcam itu kalau misalkan depannya itu gelap ya depan itu nggak ada jendela nggak ada cahaya beli lampu aja lampu kecil jadi ini saya beli lampunya udah lama ini lampu bisa dipakai di HP ya bisa dipakai di HP di kamera juga bisa 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 rubah-rubah warnanya juga RGB warna apa bisa putih bisa agak-agak kuning juga bisa ya mountingnya standart bisa dimontingin di dimonting-monting botong sis HP bisa terus kamera bisa dan sebagainya ya nanti saya setakan aja di apa namanya di deskripsi ya kalau misalkan sekali lagi kalau misalkan dari area depan kita itu cahayanya sudah cukup kuat kita nggak perlu tambahan lampu ya tapi kalau depan kameranya mungkin nggak terlalu terang ya baiknya sih pakai lampu sekarang saya nggak pakai lampu ini mati ya posisi mati karena depannya terang karena kalau nggak kalau depan kita gelap nggak ada lampu dan nggak ada cahaya tuh hasilnya nggak bagus teman-teman karena gimana pun juga tuh HP murah pun kalau misalkan pencahayaannya bagus itu hasilnya akan bagus kok oke teman-teman cukup sekian ya mudah-mudahan ini video bermanfaat buat lagi teman-teman yang lagi cari webcam yang mungkin bisa dipakai untuk live ya karena saya kalau live di tiktok itu lebih dari 2 jam itu biasanya saya pakai ini jarang saya pakai apa pakai HP live nya tuh saya pakainya di live di komputer pakai webcam ini jadi udah settingannya udah vertikal ya nggak horizontal bisa dibikin horizontal bisa dibikin vertikal jadi daripada saya live pakai HP nanti HP panas ya makin panas kan makin lemot ya mendingan saya live nya pakai apa namanya ini pakai komputer atau pakai laptop dengan webcam stream cam yang kalau mau live misalkan 12 jam pun nggak masalah sih yang penting komputernya kuat listrik nggak padam udah pasti lancar-lancar aja nggak ada HP panas HPnya bisa dipakai untuk mungkin jawabin komentar atau untuk yang lain gitu teman-teman mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sampai ketemu lagi di video yang lain selamat menikmati